Salam sejahtera Bapak Ibu, Beruransis, dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan Askasen 22, Berkah Balem. Live streaming siang hari ini mengambil judul Katolik Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal. Berbicara tentang kematian, terlebih tentang nasib manusia setelah mengalami kematian, selalu menarik untuk dikaji dan dibicarakan oleh kebanyakan orang atau agama-agama. Terlebih lagi di dalam keseharian masyarakat kita yang cenderung, agamis, serta beragam budaya dan tradisi ini. Sebagai contoh, belum lama ini ada berita yang viral di Medsos. Seorang artis yang konon sudah 13 tahun murtad menjadi Kristen Protestan. Sekarang menjadi mu'alaf kembali karena menurutnya di dalam Kristen Protestan yang dulu sempat diakininya tidak ada mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang bersangkutan khawatir, nanti kalau sudah meninggal tidak didoakan. Akhirnya yang bersangkutan kembali lagi ke iman semula. Begitulah setidaknya yang saya dengar juga dari Medsos. Walaupun mungkin ada alasan lain yang saya tidak tahu dan saya juga tidak ingin tahu. Ini hanyalah salah satu contoh real dari kekhawatiran tentang nasib seorang ketika meninggal kelak. Banyak orang yang pada saat-saat tertentu sering juga berpikir dan bertanya dalam hatinya. Bagaimana nasibnya kelak ketika meninggal? Apakah ada yang mengurus? Apakah ada yang mendoakan jenazahnya dan lain-lain? Ada yang bimbang? Ada yang masa bodoh? Ada juga yang sangat yakin bahwa dirinya akan selamat masuk ke dalam surga yang diyakininya itu. Kita sebagai orang katolik dalam kesehariannya tidak terlepas dengan hal-hal seperti itu dalam mendoakan orang yang sudah meninggal. Kebanyakan dari kalangan pengikut Kristus yang non-katolik tidak meyakini bahkan ada yang berkesimpulan. Tidak ada manfaatnya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal karena kemungkinannya cuma dua. Yaitu arwah atau roh orang yang meninggal langsung ke neraka atau langsung ke surga. Jadi sia-sialah mereka mendoakannya. Ini sangat berbeda sekali dengan iman kekatolikan kita yang memang mendoakan orang yang sudah meninggal. Konsep keselamatan yang kita imani sangat berhubungan erat dengan api penyucian atau purgatori. Dengan kekudusan pribadi dan dengan persekutuan para kudus di surga. Seberapa pentingkah mendoakan arwah bagi orang yang sudah meninggal? Bukankah kita tahu bahwa mereka yang percaya kepada Kristus di dunia ini langsung masuk surga ketika meninggal? Apakah memang betul jiwa-jiwa orang yang percaya tersebut langsung masuk surga? Mendoakan jiwa atau mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh gereja katolik. Tetapi itu sudah ada sebelum hadirnya Tuhan Yesus dan setelah itu tetap terjadi dan dalam kehidupan kita menjadi sebuah tradisi yang bermakna. Kita bisa lihat di 2 Makkabe bab 12, 43 sampai dengan 44. Saya share dulu. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sungguh perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Judas memikirkan kebangkitan sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang kugur itu akan bangkit niscaya, percuma, dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Dari 2 Makkabe bab 12 ayat 43 sampai 44. Kemudian Nah ini ya tadi dikumpulkannya tadi ya Begitu juga dengan ini ya Putra Sirak Ya demikian juga Dengan putra Sirak ya Putra Sirak bab 7 ayat 33 ya Tidaklah kemuran hatimu meliputi semua orang yang hidup Tetapi Orang mati pun Juga jangan kau kecualikan pula Dari kerelaanmu Dari Yesus bin Sirak ya Yesus putra Sirak Ini yang tebal ini ya Yang saya bul ya Tetapi Orang mati pun Jangan kau kecualikan Nah ini Jadi Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus Tradisi katolik Ini sekali lagi bukan dibuat oleh orang-orang katolik Atau Agama katolik Tidak Tetapi Sudah ada dan tertulis di dalam kitab suci itu sendiri Kita perlu Tetap Mendoakan orang yang Sudah meninggal Itu berdasarkan beberapa alasan Yang pertama Itu adalah Api penyucian Umat katolik Percaya bahwa Adanya api penyucian Atau purgatorium Adalah tempat Dimana Kita disucikan Sebelum kita masuk Dalam kerajaan surga Gerija katolik Mengajarkan itu Di dalam KGK 1030 Sampai 1032 Siapa yang mati dalam rahmat Dan dalam persahabatan dengan Allah Namun belum disucikan sepenuhnya Memang sudah pasti akan keselamatan abadinya Tetapi Ia masih harus menjalankan Satu penyucian Untuk memperoleh kekudusan yang perlu Supaya dapat masuk Dalam kegembiraan surga Ini saya Warna ini ya Warna tebal ini ya Dalam rahmat Jadi yang meninggal Dalam keadaran rahmat Yang meninggal itu Belum disucikan sepenuhnya Maka dengan penyucian ini Ini diharapkan Dapat masuk ke Dalam kegembiraan surga Ini di KGK 1030 ya Terus Selanjutnya Sebentar Gereja menamakan penyucian akhir Para terpilih Yang sangat berbeda Dengan siksa Para terkutuk Jadi purgaturim itu berbeda Dengan Yang dianggap Raka ya Atau disiksa Atau di apa Mungkin gambaran Yang belum kenal Mungkin seperti itu ya Ia telah merumuskan Ajaran Ajaran iman Yang berhubungan Dengan api penyucian Terutama Dalam konsili Firens Tradisi gereja Berbicara tentang Penyucian Dan berpedoman Pada teks-teks tertentu Dari kitab suci Kita bisa Bandingkan Di 1 Korintus Bab 3.15 1 Petrus Bab 1 Ayat 7 Kita harus percaya Bahwa Sebelum pengadilan Masih ada Api penyucian Untuk dosa-dosa Ringan tertentu Karena Kebenaran abadi Mengatakan bahwa Kalau seorang Menentang roh kudus Ia Tidak akan Diampuni Di dunia ini Tidak Dan di Dunia yang Akan datang Pun tidak Itu dari Matius Bab 12 Dan 32 Ayat 32 Dari ungkapan ini Nyatalah Bahwa Beberapa dosa Dapat diampuni Di dunia ini Yang lain Di dunia lain Yang KGK 301 Ya Slide yang selanjutnya Benar Ajaran ini Juga berdasarkan Praktik doa Untuk orang yang sudah Meninggal Tentangnya Kitab suci Sudah mengatakan Karena itu Karena itu Tadi ya Yang Yudas Makabe Mengadakan korban Penyilihan Untuk Untuk Orang-orang mati Supaya mereka Dibebaskan dari Dosanya Ini ya Dari yang sudah Sedikit Saya bacakan Tadi ya Dua Makabe Tapi ini yang Ayat 45 Sudah Sejak zaman dahulu Gereja Menghargai Peringatan akan Orang-orang mati Dan mempersembahkan Doa-doa Terutama Korban Ekaristi Untuk mereka Supaya Mereka disucikan Dan dapat Memandang Allah Dalam kebahagiaan Gereja Juga Menganjurkan Amal Indulgensi Dan karya penitensi Demi orang-orang mati Baiklah Kita membantu mereka Dan mengenangkan mereka Kalau anak-anak Ayub Saja telah disucikan Oleh korban Yang dibawa oleh Bapaknya Kita bisa Bandingkan dengan Kitab Ayub Bab 1 Ayat 5 Ayub saja Ada Ini ya Mempersembahkan korban Untuk penyucian Untuk mengenang mereka Jadi anak-anak Ayub itu Dikenang oleh Bapaknya Disucikan Dengan korban Yang dibawa oleh Ayub sendiri Kita ketahui bersama Bahwa Ayub ini kan Ini ya Orang yang paling Saleh di muka bumi Disebutkan di itu ya Waktu di Perjanjian Lama Seperti itu ya Bagaimana Kita dapat Meragukan bahwa Persembahan kita Membawa hiburan Untuk orang-orang mati Jangan kita Bimbang Untuk membantu Orang-orang mati Dan mempersembahkan Doa Untuk Mereka Yang kedua Kita disucikan Agar layak Bertemu dengan Tuhan Ini kita tutup dulu Mohon maaf Yang kedua Kita disucikan Agar Banyak Layak Bertemu Dengan Tuhan Merujuk pada Perikup Kitab Suci Yang tertulis Di Kitab Wahyu Tetapi Tidak akan Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Najis Atau Orang Yang melakukan Kekejian Atau Dusta Tetapi Hanya Mereka Yang namanya Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Itu Kita bisa Lihat di Kitab Wahyu Bat 21 Ayat Ke 27 Karena Itu Haruslah Kamu Sempurna Seperti Bapakmu Yang Di Surga Adalah Sempurna Ini Saksir Lagi Sebentar Nanti Biar Lebih Jelas Tinggal Sedikit Ini Teman Teman Nah Ini Ini Tadi Ya Kita Ulangi Sedikit Dari Atas Apabila Seorang Mengucapkan Sesuatu Menentang Anak Manusia Ia Akan Diampuni Yang warna Tebal Ini Tetapi Jika Ia Menentang Roh Kudus Ia Tidak Akan Diampuni Di Dunia Ini Tidak Dan Di Dunia Yang Akan Datak Pun Tidak Itu Ya Jadi Pengampunan Itu Ternyata Masih Ada Walaupun Kita Sudah Meninggal Itu Tadi Ya Di Dalam Konsep Gereja Katolik Di Api Penyucian Purgatori Ini Ayatnya Jelas Sekali Di Dunia Ini Tidak Jadi Bagi Yang Menentang Roh Kudus Tidak Akan Diampuni Di Dunia Ini Tidak Berarti Di Kehidupan Selama Maksud Itu Tidak Akan Di Dan Di Dunia Yang Akan Datang Pun Tidak Dunia Yang Padahal Ada Dua Cuman Neraka Sama Surga Jadi Kalau Di Surga Itu Tidak Bakalan Di Adil Lagi Karena Memang Sudah Di Neraka Sudah D Adil Lagi Karena Memang Keadaan Dosa Berat Dia Ditaruh Di Neraka Tidak Ada Pengampunan Lagi Dan Di Surga Pun Orang Sudah Benar Semua Tidak Ada Pengampunan Dosa Lagi Ini Di Dunia Mana Ini Tengah Kita Kenal Dengan Purgatory Ini Tadi Saya Ini Sebentar Saya Tadi Saya ulang Sebentar Tetapi Tidak Akan Masuk Kedalamnya Suatu Sesuatu Yang Najis Atau Orang Yang Melakukan Kekejian Atau Dusta Tetapi Hanya Mereka Yang Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Itu Jadi Yang Namanya Ini Di Kitab Wahyu Ini Dituliskan Oleh Yohanes Ini Semacam Pewahyuan Makanya Ditulis Kitab Wahyu Di Surga Itu Bersih Maha Bersih Jadi Tidak Ada Sesuatu Satu Yota Pun Tidak Ada Yang Najis Kalau Kita Manusia Punya Dosa Kecil Otomatis Tidak Bakalan Karena Jelas Sekali Kita Wahyu Sesuatu Yang Najis Tidak Akan Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Najis Nah ini jelas Karena itu Haruslah kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang di Surga Adalah Sempurna Jelas Sekali Di Matius 5 45 48 Karena Bapak Bapak Itu adalah Maha Sempurna Maha Suci Kita Juga Kalau Mau Ketemu Dengan Bapak Merus Maha Suci Tidak Bisa Kalau Pedusa Tadi Ada Gandingannya Sama Ini Tadi Kita Punya Satu Yota Saja Sudah Tidak Layak Di Adapan Tuhan Apakah Kita Layak Tuhan 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 Manusia Yang Tidak Luput Dari Dosa Saya Juga Pernah Dengar Ayatnya Karena Dosa Satu Orang Satu Orang Maka Akan Menjalar Ke Semua Orang Kurang Lebih Seperti Itu Nah Ini Makanya Ketika Itu Ada Dosa Itu Tidak Bakalan Ketemu Dengan Tuhan Yang Adalah Pencipta Berusahlah Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Kejarlah Kekudusan Sebab Tanpa Tak Seorang Pun Akan Melihat Tuhan Kita Bisa Lihat Di Ibrani Bab 12 Ayat 14 Ya Jadi Seperti Itu Harus Bersih Tadi Yang Kedua Terus Yang Ketiga Alasan Kenapa Ada Pencucian Pencucian Tadi Alasan Pertama Tadi Jelas Kali Karena Ini Sudah Panjang Lebar Tadi Saya Bacakan Tentang Makabe Tentang KGK Bahwa Harus ada Purgatory Yang pertama Yang kedua Kita sendiri Secara pribadi Itu harus bersih Ketika berjumpa Dengan Tuhan Kelak Itu kita harus bersih Itu yang kedua Yang ketiga Persekutuan Seluruh umat Beriman Gerija Katolik Mendoakan Jiwa-jiwa Orang yang Sudah Meninggal Karena Adanya Persekutuan Orang Kudus Yang Tidak Terputuskan Oleh Maut Sebentar Saya share dulu Lagi Mohon maaf Rasul Paulus Menegaskan Sebab Aku yakin Bahwa Baik Maut Maupun Hidup Baik Malaikat Malaikat Maupun Pemerintah Pemerintah Baik Yang ada Sekarang Maupun Yang akan Datang Atau Kuasa-kuasa Baik Yang di Atas Maupun Yang di Bawah Ataupun Sesuatu Makhluk Lain Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Adalah Yang Ada Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Jadi Kematian Itu Tidak Tidak Memisahkan Kita Jadi Konsep Dari Persekutan Para Kudus Konsepnya Seperti itu Jadi Konsep Dasarnya Itu Orang Meninggal Tidak Terpisah Tidak Langsung Musnah Jadi Makanya Di dalam Peribadatan Arwah Itu kan Tidak Dimusnahkan Tapi Di Ini Di Apa Agak Lupa Jadi Tidak Diubahkan Tidak Di Tapi Diubahkan Jadi Kematian Itu Tidak Memisahkan Kita Jadi Dianggap Orang Mati Sudah Padahal Tidak Masih Ada Hidup Kekal Dan Masih Ada Koneksi Ada Sambungan Sambungannya Apa Ya Kuasa Doa Itu Tadi Jadi Ketika Kita Berhubungan Dengan Orang Yang Sudah Meninggal Itu Koneksinya Itu Dengan Kuasa Doa Tidak Ada Yang Lain Ketika Kuasa Doa Ditiadakan Ya Tidak Sesuai Dengan Dua Prinsip Yang Saya Katakan Di Depan Orang Orang Kudus Selalu Mendoakan Kita Setelah Mereka Berada Dalam Kerasaan Surga Dan Kita Punya Kewajiban Untuk Mendoakan Orang Orang Yang Sudah Meninggal Karena Apa Ada Dosa Dosa Yang Mungkin Terlupakan Dan Butuh Penyucian Diri Dan Mereka Membutuhkan Doa Doa Dari Kita Orang Katolik Yang Pergi Kemakam Membawa Bunga Membakar Lilin Mungkin Atau Terus Mendoakan Karena Itulah Ungkapan Rasa Cinta Dan Kedekatan Sekali Lagi Mereka Tidak Menyembah Arwah Tetapi Mereka Mendoakan Arwah Yang Arwah Itu Karena Rasa Kedekatan Dan Cintanya Yang Besar Ini Saya Share Dulu Ya Bapak Ibu Biar Nanti Kalau Ada Yang Mau Menambahkan Silahkan Sebentar Saya Share Dulu Oke Ini Saya Share Barangkali Ini Link Barangkali Kalau ada Yang Mau Masuk Ini Dari Bang PT Tisnaga Ini Menambahkan Dalam Yohanes 11 Ayat 25 Jawab Yesus Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Wah Ini Sangat Meneguhkan Jadi Kalau Kita Percaya Tuhan Yesus Kita Tuh Tidak Mati Tetapi Hidup Ketika Hidup Tadi Mungkin Bukan Di Dunia Ini Sudah Pasti Tetapi Tetap Bisa Koneksi Kita Bisa Berdoa Mendoakan Mereka Jadi Jiwa-jiwa Yang Masih Di Api Penyucian Kita Bisa Doakan Agar Mereka Segera Layak Untuk Bersatu Dalam Kemuliaan Tuhan Konsepnya Seperti Itu Terus Sebenarnya Itu Di dalam Tradisi Gereja Purba Para Rasul Pun Ini Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Ketika Siapa Itu Rasul Paulus Mendoakan Onesiforus Itu Di Satu Timotius Coba Saya Buka Dulu Saya Share Dulu Saya Sudah Siapkan Tapi Berhubung Tadi Ada Segala Ini Yang Agak Berubah Sebentar Saya Sebentar Mohon maaf Cari Dulu Ya Sambil Cari Silahkan Bagi Bapak Ibu Yang Mau Minum Dulu Kami Persilahkan Saya Cari Untuk Ini File Saya Yang Berikutnya Jadi Menunggu Rekan Nanti Kalau Ada Yang Berkena Untuk Masuk Saya Persilahkan Ini Saya Carikan Dulu Untuk Terima Buk Tidak Ya sudah ketemu sebentar lagi ya sudah ketemu sebentar lagi nih saya share dulu mohon maaf Ya jadi saya ambil dari katolisitas mengapa kita mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Ada pernyataan bahwa kita tidak usah berdoa ini seperti yang di depan tadi ya Gereja katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seorang yang meninggal itu masuk surga neraka Atau jika belum siap masuk surga dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian Ini seperti yang awal tadi ya ini di dua makabe Saya lewatkan karena tadi sudah Nah ini sebenarnya prinsip dasar gereja katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut Nah seperti tadi saya bacakan ya bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk yang makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih ayah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi maut maupun hidup itu tidak memisahkan Tidak memisahkan jadi persekutuan orang kudus itu dasarnya disitu ya Tidak terpisahkan oleh karena kematian Kuasa kasih Kristus yang mengikat kita semua dalam satu tubuh itulah yang menjadi Menjadikan adanya tiga status gereja Ya ini yang pertama yang masih mengembara di dunia Yang kedua yang sudah jaya di surga Dan yang ketiga masih dimurnikan di api penyucian Dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus Selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban Itu seperti di Galatia bab 6 ayat kedua ya Di mana yang kuat menolong yang lemah Ini di Roma 15 ayat 1 Maka jika kita mengetahui atau kemungkinan adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian Maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus Seperti yang di dua makabe tadi ya Yang mana Judas makabe tadi sebagai panglima itu mendoakan prajuritnya yang meninggal Seperti itu ya Memang tadi sudah ya Jadi ajaran iman gereja katolik diselamankan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih Maka iman yang menyelamankan ini tidak terpisah dengan perbuatan kasih Seperti kita ketahui di kalangan protestan itu kan cuma iman Hanya iman menyelamatkan Kalau kita tidak ya Iman yang bekerja oleh perbuatan kasih Itu ayatnya jelas di Galatia bab 5 ayat 6 Maka iman yang menyelamatkan tidak terpisah dari perbuatan kasih Dengan memahami adanya perbedaan perspektif katolik dan non-katolik ini Kita dapat mengerti bahwa umat kristian non-katolik menolak perbuatan mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Sedangkan gereja katolik mengajarkan bahwa perbuatan kasih yang didasari iman Sangatlah berguna bagi keselamatan kita Baik yang didoakan maupun yang mendoakan Jika kasih disini diartikan mengendaki hal yang baik terjadi pada orang lain Dan juga kita ketahui bahwa maut tidak memisahkan kita sebagai anggota tubuh kristus Seperti yang tertulis di Roma 8.38-39 Maka kesimpulannya pasti berguna jika kita mendoakan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Sebab perbuatan kasih yang mengendaki keselamatan bagi sama adalah ungkapan yang nyata dalam hal bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu Sesuai dengan Galatia 6 ayat 2 Jangan lupa bahwa yang kita bicarakan disini adalah bahwa doa-doa yang dipanjatkan untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sedang dimurnikan dalam api penyucian Sehingga mereka sudah masuk surga Mereka jadi perisinya gini ya sebenarnya sudah pasti masuk surga Hanya sedang menunjuk selesainya pemurnian Dalam masa permurnian ini mereka terbantu dengan doa-doa kita Seperti hanya pada saat kita kesusahan sewaktu hidup di dunia ini Kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita Sedangkan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat Sehingga masuk ke neraka memang kita tidak dapat mendoakan apapun Jadi putus hubungan ya untuk menyelamatkan mereka Atau orang-orang yang langsung naik ke surga walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya Maka doa-doa kita sesungguhnya tidak lagi diperlukan Sebab mereka sudah sampai di surga Namun masalahnya kita tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang yang kita doakan Pada mereka memang selalu ada tiga kemungkinan tersebut Jadi orang yang sudah berjaya di kelajaan surga Masih di api pencucian dan di neraka ya jadi tiga kemungkinan seperti itu ya Namun masalahnya kita tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang itu Ini sudah di surga atau belum atau di neraka Makanya kita tetap harus doakan di situ Jadi poin utamanya di situ Sehingga kita yang memohonkan dengan kerendahan dan ketulusan hati Adalah belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa tersebut Agar Tuhan memberikan pengampunan Agar mereka dapat segera bergabung dengan para kudus Allah di surga Pengajaran tentang api pencucian termasuk dalam ajaran iman Iman de vide atau dogma ya ini bahasa Inggris ya The communion of the faithful on earth and the sin of in heaven with pure soul in purgatory Ini ya tersemangnya ini saja yang gampang Persekutan umat beriman di dunia dan para kudus di surga Dengan jiwa-jiwa yang menerita di api pencucian Para beriman yang masih hidup dalam atau yang masih hidup Dapat membantu jiwa-jiwa di api pencucian Dengan doa-doa syafaat atau doa silih ya Silih disini diartirkan tidak saja doa syafaat Tetapi juga indulgensi, derma, dan perbuatan baik lainnya Dan di atas semua itu adalah hasil korban misa kudus Ini sesuai dengan yang diajarkan di konsili Leon yang kedua Tahun 1274 dan Florence, konsili Florence tahun 1439 Jadi meskipun umat Kristen non-Katolik tidak mengetahui kitab Makabe Namun sesungguhnya mereka secara objektif Tidak dapat mengelak bahwa Tradisi mendoakan jiwa orang yang telah meninggal Sudah ada di zaman Yahudi sebelum Kristus Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para rasul Seperti yang dilakukan oleh rasul Paulus ketika mendoakan Onesiphorus yang sudah meninggal Kita bisa lihat di 2 Timotius bab 1 ayat 18 ya Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya Ini siapa? Ini Onesiphorus Ini kalau di dalam satu perikop dibaca nanti Ini hanya Onesiphorus yang didoakan pada harinya Tradisi mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal pun Dicatat dalam tulisan para bapak gereja Seperti ini sudah lama banget ya Satu tertulian yang mengerjakan untuk menyelenggarakan Misa Kudus Untuk mendoakan mereka pada perayaan hari meninggalnya mereka setiap tahunnya Ini abad-abad awal sekali ya Abad pertama ini mungkin ya Terus Santo Siril dari Yerusalem Dalam pengajarannya tentang Ekaristi Memasukkan doa untuk jiwa yang orang-orang yang sudah meninggal Sedangkan Santo Yohanes Christosomus dan Agustinus mengajarkan bahwa Para priman dapat mendoakan jiwa-jiwa orang yang meninggal dengan mengadakan derma Ini ya bukunya ini Karena hal mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Telah diajarkan dalam kitab suci dan telah dilakukan oleh gereja Terutama dalam perayaan Ekaristi Maka KGK kategorisme mengajarkan Nah ini ya KGK ini tadi sedikit sudah saya baca Ini ada Kitab hukum kanoniknya ada ya Jadi tidak Tidak Ini ada dasarnya semua ini Maka memang mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Bagi orang Katolik merupakan salah satu perbuatan kasih Yang bisa kita lakukan terutama kepada orang-orang yang kita kasih Yang telah mendahuli kita Ini adalah salah satu dogma yang semestinya kita jalankan sebagai orang Katolik Tentu saja kita tidak bisa memaksakan hal ini kepada mereka yang tidak percaya Namun bagi kita yang percaya betapa indahnya pengajaran ini Kita semua disatukan oleh kasih Kristus Kita yang masih hidup dapat mendoakan jiwa-jiwa di api penyusian Dan jika kelak mereka sampai di surga Mereka lah yang mendoakan kita agar juga sampai ke surga Doa mereka tentu saja tidak melangkai perantaraan Kristus Sebab yang mengizinkan mereka mendoakan kita juga adalah Kristus Sebab di atas semuanya Kristus lah yang paling menginginkan agar kita selamat dan masuk ke surga Jadi doa para kudus saling mendukung dalam karya keselamatan Allah bagi manusia Kita tergabung dalam satu persekutuan orang-orang kudus Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus Yang diikat oleh kasih persaudaraan yang tak terputuskan oleh maut Sebab Kristus sang kepala telah mengalahkan maut itu bagi keselamatan kita Oh ini sudah selesai Mohon maaf ini sudah selesai Sebentar saya Kembali lagi dulu Mungkin saya sapa teman-teman Ya selamat siang Selamat siang rekan-rekan Selamat siang Bang Gias The Gias Official Shalom Bang ini tadi ya Bang PTT Sinaga menambahkan Saya share 2 Timotio 1 bab 16 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus Yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara Ini jelas sekali Jadi kadang ada orang yang punya dogma atau doktrin yang meniadakan mendoakan gereja Ini harus membaca ulang dengan teliti ya Terutama bagi yang awam katolik itu harus teliti ya Kadang-kadang wah tidak perlu orang katolik sudah masuk surga Tidak seperti itu ya Kita mengenal 3 konsep tadi ya Jadi ada yang sudah di surga bersama para kudus di surga Ada yang di neraka Terus ada yang masih di api penyucian Seperti itu ya Bukan cuma dua pilihan Surga langsung neraka Bukan seperti itu ya Tadi di tengah sudah saya sampaikan bahwa Panjang lebaran tentang Kekudusan pribadi ya Mana mungkin kita kudus secara benar-benar tidak ada dosa Sehingga kita layak bisa menghadap Tuhan Ya bukannya kita pesimis ya Tetapi Agak jarang ya Mungkin sedikit orang ya Yang mungkin seperti itu Saya bacakan ini juga dari Salum Mas Samting Wong Salam jumpa kembali Terima kasih sudah mampir di Askasen 22 Mendoakan jiwa-jiwa bagi gereja di dunia dan di surga Membuka peluang gereja yang menerita di purgatori Menjadi suci atau layak ke surga Atas kemuran dan kemahakasihan Allah Amin Setuju ini bang Gereja semesta di dunia, di surga, dan di purgatori Adalah tubuh mistik Kristus dan mempelainya Bagaimana mungkin mempelainya tidak selamat Dan berada di surga Ini sebuah permenungan ya Yang baik sekali dari Mas Samting Wong Bisa membuka penceran bagi orang yang tidak Ini ya Tidak mengenal Mengenal meniadakan purgatori ya Sebentar saya siapa dulu Teman kita Salam Selamat siang Bang The Gias Official Ya selamat siang Pak Askasen Apakah suara saya sudah terdengar di situ? Terdengar enak sekali bang Bagus Baiklah Ya silahkan Pak Askasen Saya mendengarkan dulu Mungkin belum selesai Oh ya sudah bang Ini saya salami juga nih Selamat siang Master Josh Tuhan Yesus berkati Terima kasih sudah Hadir di Askasen Jangan lupa Subscribe Ya walaupun mungkin Kita berbeda ya Tapi Subscribe aja Sama pengikut Yesus Ya silahkan bang Gereja Kalau ada yang ditambahkan Ya Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Askasen Itu sudah sangat menarik ya Hanya masalahnya adalah Penolakan Kelompok di luar katolik itu kan Dimulai pada abad ke-16 Jadi Kalau kita melihat sejarah Abad ke-16 Kalau kita berpikir secara logis Selama 16 abad Mendoakan arwah Dan keyakinan akan purgatory itu sudah ada Ya sudah ada Jadi ketika ada yang menolak di abad ke-16 Dengan embel-embel Alkitabiah Itu aneh Aneh Ya Jadi Itu artinya dia mengatakan bahwa Semua para rasul Semua para bapak apostolik Semua bapak gereja itu sesat Tidak alkitabiah Nah Inilah kekeliruan Yang juga melahirkan Begitu banyak aliran Jadinya ya Masih beruntung Aliran-aliran Di luar katolik Yang Mendoakan Orang-orang meninggal Ketika mereka mengubulkannya Meskipun mereka mengatakan bahwa Itu hanya memberi hiburan Kepada Yang ditinggalkan Juga Kalau dalam Tradisi-tradisi Tertentu Ada yang memperingati Hari arwah Dengan membersihkan Kuburan-kuburan Orang yang telah meninggal Dan ini bukan hanya di katolik Adanya Tapi juga di non-katolik Tetapi memang mereka Selalu menyangkal Asal tidak sama Dengan apa yang Diakini katolik Itu sebenarnya Pada intinya begitu Nah Ketika Pak Askacen tadi Membahas Tulisan dari kitab suci Pemaparan dari kitab suci Dan juga dari sejarah Yang dijelaskan oleh Para bapak gereja Sesungguhnya Sudah membuktikan Kebenaran iman katolik Di situ Karena Dasar kebenaran Yang mereka punya Itu baru ada Abad ke-16 Itu pun Ketika terjadi Perpecahan Sampai saat ini Ada juga Yang berpandangan Bahwa Boleh saja Kita mendoakan Ya Ditinggalkan Boleh saja Kita membersihkan Kuburan mereka Tetapi Jangan berdoa Nah itu juga Ada yang mengatakan itu Tapi ada yang Sama sekali Mengatakan Tidak boleh Mendoakan Misalnya Saksi Yehua Bahwa Ya kalau sudah meninggal Tinggal dikuburkan aja Tidak perlu didoakan Tapi Saya belum pernah Menemukan Aliran Yang mengajarkan Bahwa Orang yang telah Meninggal itu Sudah tidak ada Hubungan dengan Orang Hidup Maka Boleh saja Kita buang Di selokan Atau boleh saja Kita buang Ke Binatang buas Nah itu Itu juga Saya belum Menemukan Nah jadi Ketika kita Mengajarkan Tentang ini Sebenarnya Ada banyak Hal yang Perlu kita Lihat Ya Ketika kita Mendoakan Arwah Orang-orang Memanggil Memanggil Arwah Dan meminta Petunjuk Seperti Dan juga Keluaran Yang selalu Mereka tuduhkan Sebagai dasar Untuk menuduh Katolik Nah itu Konteksnya Berbeda Itulah Kesalahan Mereka Dalam Membaca Kitab Suci Atau Mereka Membaca Kitab Pengkhutbah Ya Kitab Pengkhutbah Kalau mereka Tahu Kitab Pengkhutbah Itu Bahkan Kitab Amsal Bahkan Kitab-kitab Sebelum Perjanjian Baru Menggolongkan Seseorang Sebagai Orang Beriman Itu Bukan 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 Dari Dari Hal-hal Yang Apa Namanya Kalau Kristus Kan Mengajarkan Kepada Kita Memikul Salib Dan Mengikuti Dia Ya Atau Kristus Memberi Kita Suatu Pengajaran Bahwa Melalui Penderitaan Menyongsong Kemuliaan Kalau Kalau Di Dalam Kitab-kitab Misalnya Pengkhutbah Atau Amsal Misalnya Diceritakan Bahwa Ciri-ciri Orang Beriman Itu Harus Kaya Orang Kaya Tidak Pernah Menghadapi Cobaan Keturunannya Banyak Kemudian Hartanya Banyak Berlimpah Contoh Kecilnya Adalah Dalam Kisah Ayub Nah Dalam Kisah Ayub Kan Tidak Diceritakan Mengenai Surga Atau Apa Ketika Dia Jatuh Menderita Orang Mempertanyakan Orang Mempertanyakan Katanya Dia Beriman Tapi Kok Dia Menghadapi Cobaan Dia Menghadapi Dia Jatuh Miskin Nah Itu Kan Yang Dipersoalkan Kenapa Karena Pada Masa Itu Belum Ada Keyakinan Akan Kebangkitan Orang-orang Yang Telah Meninggal Bahkan Disebutkan Bahwa Setiap Orang Meninggal Itu Masuk Kedalam Hades Atau Apa Yang Terjadi Kepadanya Di Sana Sehingga Di kitab-kitab Itu Dikatakan Mereka Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Pada Diri Mereka Dan Tidak Diceritakan Nanti Dari Seol Itu Mereka Akan Bangkit Tidak Diceritakan Kenapa Karena Dan Puncak Segala Wahyu Ilahi Itu Ya Yesus Kristus Itu Makanya Ketika Yesus Mengatakan Aku Kebangkitan Dan Hidup Disitulah Penggenapan Itu Karena Sebelum-sebelumnya Tidak ada Menceritakan Kebangkitan Itu Yang Diceritakan Setiap Orang Meninggal Masuk Kedalam Seol Atau Hades Itu Dan Sudah Selesai Disitu Kalau Anda Membaca Kitab Pengkhutbah Atau Ayub Ataupun Amsal Dikatakan Selesai Ketika Dia Masuk Ke Seol Selesailah Kehidupannya Nah Orang-orang Yang membaca Hanya Sepotong Begitu Hanya Menyimpulkan Disitu Seolah-olah Tidak ada Penggenapan Seolah-olah Tidak ada Kebangkitan Nah Disini Juga Kesalahan Hanya Tidak Tidak Serta Merta Kepada Abad Ke-16 Tapi Penafsiran Kemudian Ruwet Ruwet Dan Sehingga Orang Hanya Akan Memberi Asumsi Mereka Tidak Tidak Melihat Latar Belakang Kitab-kitab Tadi Itu Dan Apa Sebenarnya Isi Dari Kitab-kitab Itu Menceritakan Apa Tentang Orang Yang Telah Meninggal Kalau Yang Kita Lihat Disitu Menceritakan Bahwa Orang Yang Sudah Meninggal Masuk Ke Seol Dan Sudah Berhenti Disitu Ceritanya Tidak Ada Diceritakan Nanti Mereka Akan Bangkit Karena Apa Penggenapannya Kepada Kristus Yang Adalah Puncak Dari Segala Wahyu Dan Gereja Katolik Melihat Itu Demikian Dulu Pak Askacen Ya Terima Kasih Bang Giyas Ini Kalau Tentang Ini Bang Mungkin Tadi Masih Di Ini Ya Mungkin Bisa Jelaskan Dengan Pak Jos Ini Tentang Onesivorus Bang Ini Mungkin Bisa D Berdalam Lagi Biar Nanti Juga Yang Dengar Dapat Pengajaran Mungkin Bang Giyas Bisa Jadi Ada Yang Bilang Itu Bukan Onesivorus Atau Siapa Mungkin Bang Giyas Bisa Menambahkan Bang Ya Saya Ini Memakai HP Tadi Kalau Saya Saya Makin Laptop Ini Saya Bisa Share Presentasinya Tetapi Apakah Pak Askacen Bisa Cerita Dulu Buka Laptop Ini Saya Nanti Gabung Lagi Untuk Bisa Siap Atau Atau Saya Ceritakan Aja Di Sini Tidak Apa Boleh Tidak 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 Nanti Biasanya Saya Potong Potong Untuk Pengajaran Lebih Efektif Itu Kalau Terlalu Panjang Maksudnya Saya Pilih Kalau Yang Dari Bang Giyas Itu Bagus Bagus Banyak subscriber Saya Wah Pengajarnya Bagus Bang Giyas Kalau Ada Pengajaran Yang Ini Biar Bang Giyas Berbicara Agak Panjang Nanti Bisa Saya Potong Lebih Efektif Seperti Itu Bang Silahkan Bang Terserah Bang Saudaraku Tadi Yang bertanya Siapa Namanya Ya Oke Baik Kenapa Dalam Surat Rasul Paulus Itu Kita Menemukan Bagaimana Beliau Itu Menyampaikan Doa Kepada Onesiforus Dan Keluarganya Sebenarnya Protestan Di luar negeri Itu Meyakini Hal yang Sama Seperti Yang Diyakini Katolik Bahwa Rasul Paulus Itu Mendoakan Arwah Onesiforus Yang Telah Bersama Dia Atau Paling Tidak Telah Mendukung Pelayanannya Nah Bagaimana Kita Tahu Bahwa Onesiforus Itu Adalah Telah Meninggal Dan Bagaimana Kita Tahu Rasul Paulus Itu Memberikan Salam Itu Membedakan Ya Membedakan Onesiforus Dengan Keluarganya Onesiforus Dan Juga Teman-temannya Onesiforus Nah Kalau Kita Baca Secara Utuh Perikop Itu Ya Kita Akan Menemukan Bahwa Ketika Dia Menyebut Onesiforus Dan Membedakan Ketika Dia Menyebut Keluarganya Onesiforus Ketika Dia Menyebut Onesiforus Dia Mengatakan Semoga Tuhan Ya Atau Kiranya Tuhan Memberikan Rahmatnya Pada Harinya Pada Hari Tuhan Maksudnya Pada Harinya Sementara Kepada Kepada Yang Lain Tidak Memberikan Salam Yang Sama Kalau Anda Membaca Dengan Utuh Kitab Itu Perikop Itu Ketika Keteman-temannya Onesiforus Dia Tidak Mengatakan Kiranya Tuhan Memberikan Rahmatnya Pada Harinya Tidak Tidak Berkata Demikian Tapi Dia Hanya Memberi Salam Kepada Teman-teman Onesiforus Demikian Juga Kepada Keluarga Ketika Dia Menyebut Keluarga Dia Pisahkan Onesiforus Dari Salam Itu Nah Seandainya Onesiforus Masih Hidup Kan Onesiforus Ini Bapak Keluarga Seharusnya Salam Itu Hanya Satu Kepada Keluarga Onesiforus Tapi Dalam Surat Itu Dia Pisahkan Kepada Onesiforus Dia Mengatakan Kiranya Tuhan Memberikan Rahmatnya Pada Harinya Kemudian Kepada Keluarganya Itu Dia Memberikan Salam Biasa Kepada Orang Yang Hidup Itu Cara Membedakan Sederhananya Dan Itu Bukan Hanya Keyakinan Baru Ada Sekarang Itu Dari Jaman Dahulu Dari Bapak Bapak Gereja Pun Mengajarkan Demikian Silahkan Nanti Dibaca Secara Utup Perikop Itu Dan Perhatikan Perbedaan Ketika Rasul Paulus Memberikan Salam Kepada Onesiforus Bukan Salam Kepada Orang Hidup Tetapi Dia Memberikan Suatu Doa Harapan Kepada Onesiforus Supaya Tuhan Menganugerahkan Rahmatnya Pada Harinya Sementara Yang Lain Dia Memberi Salam Seperti Biasa Kita Memberi Salam Kepada Orang Yang Hidup Sederhan Sederhananya Seperti Pak As As Kacen Terima Kasih Bang Gia Sudah Menjawab Bersara saya Walaupun Singkat Tapi Ini Saya tanggap lagi Master Jos Ini Saya Hanya Baca KGV Bible Oh Iya Bang Ini Di beberapa Tanggapan Juga Gitu Jadi Saya Memang Kurang Begitu Tahu Sejarah Dia Belang Terus Dia Ini Saya Hanya Baca KGV Bible Ini Saya Jawab Di Komen Saya Selanjutnya Bahwasannya Sebenarnya Duluan Mana Ini Menganon Alkitab Dengan KGV Bible KGV Bible Belum Lama Bang Rutanya Kan Ada Jadi Sah Tidak Kalau Di Dalam Gereja Yang Ini Yang Tuhan Yesus Yang Satu Kudus Katolik Apostolik Itu Jelas Sekali Dari Sejak Abad Pertama Kronologis Jelas Runut Sekali Ada Yang Terlewat Tetapi Ketika Ini Master Joss Saya Menghargai Hanya Percaya KGV Bible Saja Ini Gimana Silahkan Masuk Bang Sebenarnya Kita Bisa Diskusi Disini Silahkan Masuk Bang Bisa Lebih Seru Ini Silahkan Masuk Bang Sudah Saya Sematkan Ini Linknya Jadi Saya sendiri Kurang Begitu Tahu Sejarah KGV Bible Itu Dibuatan Berapa Tapi Saya rasa Setelah Luther Setelah 16 Mohon Maaf Kalau Saya Mungkin Pak Bisa Bisa Beritakan Ya Kalau Dia Mengatakan Dia Hanya Pakai KJT Saya Mau Tanya Apakah Anda Menuhankan Itu Kitab Kitab Terjemahan King Version Itu Sementara Ada Yang Lebih Tua Daripada Itu Yang Lebih Tua Ajaran Ajaran Para Rasul Ajaran Gereja Katolik Lebih Tua Daripada Terjemahan King James Version Itu Jadi Nondewakan Atau Hanya Memakai Itu Itu Kan Terjemahan Bagaimana Dengan Kitab Suci Berbahasa Yunani Bagaimana Dengan Kitab Suci Berbahasa Ibrani Yang Juga Lebih Tua Daripada KJV Itu Jadi Tidak Dalam Keyakinan Kita Pak Aska Chen Tidak Terputus Yang lain Tidak Benar Tapi Yang Harus kita Pedang Adalah Para Rasul Dan Para Penerusnya Itu yang Kita Pegang Nah Kalau Mereka Mereka Memegang Apa yang Diakini Oleh Pribadi Pribadi Ya Oleh Pribadi Pribadi Dan Yang Tidak Lumput Dari Kesalahan Tentunya Karena Para Rasul Itu Dijamin Kebenarannya Oleh Kristus Sendiri Nah Itu Yang Membedakan Kita Jadi Kalau Dia Mendewakan Memakai Itu As Onesiforus Tadi Mana Mana Ayatnya Silahkan Dia Masuk Kesini Karena Saya Itu Mohon Maaf Saya Sudah Muak Dengan Orang Ini Karena Dimana Dia Komentar Banyak Hal Tetapi Disuruh Masuk Ke Room Juga Pengecut Gitu Pak Itu Bukan Kalau Yang Dipunya Abang Punya Luther Itu Bukan Dikanon Dimutilasi Itu Bukan Dikanon Walaupun Juga Yang Saya Tahu Di Tentang Ini Tentang Hanya Iman Itu Juga Ditambahkan Sedik Ada Yang Ditambahkan Disitu Jadi Bukan Mungkin Junjungannya Master Josh Ini Dari Bapak Gerejanya Seperti Luther Calvin Swingley Weasley Siapa Itu Itu Tidak Menkanon Itu Orang Biasa Seperti Imam Romo Romo Seperti Romo Kalau Yang Di Channel Yang Lain Dibilang Romonakan Seperti Itu Jadi Untuk Otoritasnya Jelas Tidak Ada Tidak Seperti Santo Petrus Yang Tuhan Yesus Sendiri Yang Jelas Ngasih Otoritas Sepenuhnya Jadi Apa Yang Kok Ikat Seperti Itu Kembalakan Itu Sebenarnya Itu Tidak Bisa Ditawar Lagi Otoritas Seperti Itu Jadi Tidak Bukan Untuk Yang Lain Bukan Untuk Mohon Maaf Seperti Luther Swingley Sudah Tertulis Abad 16 Jauh Sekali Dengan Perjalanan Waktunya 1600 Tahun Itu Tidak Mungkin Jadi 1600 Tahun Keliru Semua Bapak Gereja Keliru Semua Bapak Gereja Itu Yang Mengkanon Alkitab Silahkan Mas Joss Kalau Mau Masuk Silahkan Jadi Kita Bisa Lebih Enak Di Sini Mungkin Bapak Ibu Semua Kalau Ada Yang Mau Masuk Silahkan Masuk Silahkan Mau Menambahkan Ini Sudah Saya Sematkan Lagi Ya Pak Malaikat Timur Shalom Berkah Dalam Silahkan Masuk Bang Pak Malaikat Timur Kita Ditunggu Linknya Sudah Saya Sematkan Bang Jadi Kemarin Gini Bang Sedikit Saya Cerita Beberapa Minggu Kemarin Itu Kan Para Youtuber Yang Dari RT16 Itu Kan Si Siapa Itu Itu Kan Kembali Lagi Jadi Mualap Lagi Karena Tidak Terakomodir Keinginannya Bahwa Nanti Kalau Saya Meninggal Itu Tidak Ada Yang Mendoakan Itu Ini Sampai Sebagai Orang Awam Itu Istilahnya Dalam Hati Tertawa Banyak Teolog Teolog Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Ini Teolog Mereka Tidak Bisa Menjelaskan Kenapa Sampai Begitu Walaupun Semua Kembali Kepribadinya Tetapi Ketika Ada Pengajaran Atau Doktrin Yang Seandainya Kok Ganjil Atau Janggal Itu Kok Gimana Ya Benar Juga Kalau Balik Lagi Ke Ajaran Semula Karena Memang Memang Ini Kekhawatirannya Tidak Terjawab Menurut Saya Logis Juga Tetapi Walaupun Begitu Sebenarnya Kalau Gereja Yang Orisinil Yang Gereja Kita Gereja Yang Didirikan Tuhan Yesus Itu Jelas Itu Tidak Ini Tetap Diazarkan Bahkan Ada Dogma Seperti Tadi Mendoakan Orang Meningga Itu Adalah Dogma Betul Betul Tidak Dogma Atau Bukan Bang Oke Sebelum Saya Jawab Ke Bagian Itu Itu Termasuk Dalam Ajaran Purgatori Karena Kita Meyakini Adanya Purgatorium Maka Ada Yang Namanya Doa Arwah Dan Itu Sudah Dikatakan Pasti Tidak Bisa Diubah Itu Adalah Dogma Purgatori Tentang Purgatori Jadi Kita Mendoakan Arwah Itu Bukan Karena Tidak Ada Ajaran Selanjutnya Itu Saling Terkait Sebenarnya Pak Aska Chen Itu Juga Terkait Dengan Ajaran Bahwa Tidak Ada Yesus Mengajarkan Hanya Iman Saja Cukup Karena Yesus Selalu Mengajarkan Iman Disertai Perbuatan Kasih Tidak Pernah Yesus Mengajarkan Iman Cukup Yesus Saja Mengatakan Kok Cintailah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Perbuatanmu Atau Dengan Segenap Perilakumu Kalau Dengan Segenap Hati Segenap Akal Budi Kita Taukan Akal Budi Itu Berfungsi Untuk Apa Berarti Tidak Hanya Sekedar Pakai Akal Budi Buta Pasti Akal Budi Yang Berbuah Akal Budi Yang Berbuah Kasih Bahkan Rasul Paulus Mengatakan Yang Sering Dibaca Pada Saat Orang Menikah Sekalipun Aku Memiliki Iman Sebesar Apa Namanya Sekalipun Aku Memiliki Kemampuan Berbahasa Seperti Malaikat Dan Memiliki Iman Untuk Memindahkan Sebuah Gunung Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Dengan Gong Yang Berkumandang Dan Canang Yang Gemerincing Artinya Apa Iman Tanpa Kasih Itu Seperti Gong Yang Berkumandang Dan Canang Yang Gemerincing Atau Bahasa Indonesia Sederhananya Iman Tanpa Perbuatan Itu Seperti Tongkosong Nyaring Bunyinya Itu Bahasa Pepatah Sederhananya Pak Askacen Jadi Kristus Tidak Pernah Mengajarkan Iman Karena Apa Kristus Sendiri Tidak Pernah Mengatakan Saya Berkata Kata Saja Cukup Tapi Dia Memberi Contoh Memberi Contoh Bahkan Kristus Mengatakan Barang Siapa Tidak Memikul Salibnya Dan Mengikuti Aku Ia Tidak Layak Baginya Artinya Apa Kalau kita Tidak Mengikuti Cara Hidupnya Kristus Maka Kita Tidak Layak Jadi Murid Kristus Bahkan Dikatakan Kalau Hidup Keagamaan Musama Seperti Ahli Taurat Dan Orang Farisi Engkau Tidak Layak Masuk Kerajaan Surga Mengapa Dia Memakai Perbandingan Ahli Taurat Dan Orang Farisi Orang Farisi Itu Ngomong Doang Ngomong Doang Tentang Iman Tapi Perbuatan Mereka Menindas Orang Lain Ya Memberatkan Hukum Kepada Orang Lain Tetapi Bagi Diri Mereka Sendiri Mencari Aman Mereka Tidak Menjalankannya Bahkan Yesus Mengatakan Dengarkan Apa Yang Diajarkan Orang Farisi Karena Mereka Duduk Di Kursi Musa Nah Kursi Musa Ini Nanti Juga Berkaitan Dengan Katedral Katedra Atau Tahta Santo Petrus Nanti Perhatikan Kata-kata Saya Tidak Bahas Kesana Tapi Perhatikan Kata-kata Kristus Disitu Dengarkan Pengajaran Mereka Tetapi Jangan Lakukan Apa Yang Mereka Lakukan Mengapa Yang Mengatakan Hanya Iman Saja Itu Pak Askacen Itu Sebenarnya Lebih Banyak Hayalannya Daripada Melakukannya Beriman Saja Cukup Beriman Itu Kan Hanya Teori Bagaimana Saya Tahu Bahwa Seorang Beriman Pasti Ada Sesuatu Kenyataan Yang Bisa Saya Lihat Contoh Dia Orang Beriman Bagaimana Saya Bisa Membuktikan Bahwa Dia Orang Beriman Dia Melakukan Perbuatan Kasih Nah Berarti Kalau Iman Tanpa Perbuatan Kasih Kembali Kepada Pernyataan Rasul Paulus Seperti Gong Yang Berkumandang Dan Canang Yang Merincing Atau Saya Kasih Contoh Sederhana Begini Kalau Cukup Iman Para Rasul Itu Tidak Perlu Mati Konyol Tanda Petik Mati Konyol Yang Saya Sebutkan Kalau Cukup Iman Tidak Perlu Para Rasul Mati Konyol Dalam Menyebarkan Injil Mengapa Wang Dia Sudah Beriman Kok Ngapain Gue Sudah Selamat Ngapain Gue Pikirin Yang Lain Tapi Apa Kata Yesus Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Putra Dan Rok Kudus Konsekuensi Dari Iman Mereka Kepada Kristus Apa Mewarta Ya Bahkan Yesus Mengatakan Barang Siapa Bertahan Sampai Kepada Kesudahannya Itu Yang Akan Diselamatkan Bagaimana Kita Bertahan Di Dalam Iman Kalau Tanpa Perbuatan Saya Kira Seperti Tadi Tongkosong Itu Nyaring Bunyinya Orang Ngomong Itu Saya Orang Beriman Saya Beriman Saya Beriman Itu Gampang Sekali Melakukannya Itu Yang Susah Bahkan Dalam Kitab Suci Mengatakan Bagaimana Engkau Mengatakan Aku Mengasihi Allah Sementara Engkau Membenci Sesamamu Bagaimana Ajaran Yesus Mengatakan Seluruh Hukum Taurat Dan Kita Para Nabi Itu Adalah Mengasihi Allah Dan Mengasihi Sesama Bagaimana Orang Beriman Mewujudkan Mengasihi Sesama Apakah Cukup Dengan Berkata Kata Menurut Pak Askacen Bagaimana Wah Jelas Tidak Cukup Ini Kan Ada Nas Yang Berbunyi Gini Di Injil Matius Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan 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 Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Melaikan Dia Yang Melakukan Aksion Aksion Apa Aksion Yaitu Tadi Bukan Iman Tetapi Harus Aksion Aksion Kasih Tadi Kalau Cuma Berseru Beriman Tuhan 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 Bikin Mujicata Tetapi Tidak Ada Aksion Tidak Perbuatan Kasih Tuhan Sendiru Sudah Bilang Enyahlah Engkau Dengan Membuat Kejahatan Apalagi Kalau Kalau Gini Kita Tidak Tidak Dibilang Tidak Melakukan Kendak Bapak Padahal Sebagai Salah Satu Contoh Bahwa Kendak Bapak Yesus Menghendaki Satu Kawanan Satu Pengembalaannya Jadi Ketika Kita Tidak Mentaati Sebagai Domba Tidak Mentaati Perkataan Sang Gembala Agung Bahwa Kita Dalam Satu Kawanan Itu Sudah Tidak Sesuai Dengan Kendak Bapak Begitu Bang Ya Yang Terjadi Dengan Saudara Kita Ini Pas KCN Mereka Itu Suka Memutilasi Ayat Memutilasi Ayat Memotong Ayat Keluar Dari Konteksnya Sehingga Menabrakan Satu Sama Lain Mohon Maaf Sesuai Dengan Analisa Dan Pengamatan Saya Selama Ini Saya Memperhatikan Di Youtube Ketika Mereka Membahas Iman Dan Perbuatan Itu Mereka Selalu Memisah Misahkan Memotong Motong Dan Bahkan Membuang Sehingga Seperti Yang Pak As KCN Katakan Memang Ada Dalam Injil Matius 21 Itu 7 Ayat 21 22 23 Nah Disitu Dikatakan Orang Yang Beriman Pastinya Menyerukan Atau Berseru Kepada Tuhan Itu Sudah Pasti Tetapi Disitu Dikatakan Tidak Cukup Kamu Hanya Berseru Kepada Tuhan Artinya Tidak Cukup Kamu Hanya Beriman Tapi Kristus Sendiri Mengatakan Kamu Harus Melakukan Apa Yang Dikehendaki Dikehendaki Bapak Apa Yang Disuruh Oleh Bapak Nah Inilah Celakannya Ketika Seseorang Ini Mengajarkan Dengan Memisah Misahkan Jadi Pas Kacen Saya Harus Menegaskan Bahwa Perbuatan Iman Dan Perbuatan Ya Itu Tidak Bisa Dipisah Pisah Di dalam Kitab Suci Kita Itu Itu Satu Kesatuan Bagaimanapun Juga Tetap Ada Itu Perbuatan Kasih Itu Jadi Begini Mereka Itu Terputus Bang Terima Kasih Mereka Pisahkan Iman Dari Perbuatan Itu Sementara Yang Kita Ajarkan Iman Dan Perbuatan Itu Satu Mereka Memisahkan Seolah Perbuatan Saja Itu Yang Menyelamatkan Padahal Kita Tidak Pernah Meyakini Bahwa Hanya Cukup Perbuatan Saja Selamat Tidak Ada Itu Iman Dan Perbuatan Itu Bekerja Sama Yakobus Yakobus 2 Kalau Kita Baca Di sana Pak Asrachan Perbuatan Itu Adalah Menunjukkan Iman Atau Menyatakan Iman Kata-katanya Persisnya Saya Tidak Begitu Hafal Tapi katanya Kurang lebih Begini Iman Bekerjasama Dengan Perbuatan Dan Iman Dinyatakan Melalui Perbuatan Perbuatan Itu Nah Betapa Bencinya Dengan Kitab Yakobus Kitab Wahyu Kitab Ibrani Kitab Judas Sampai-sampai Martin Luther Memberikan Label Kepada Kitab Itu Sebagai Apokrifa Perjanjian Baru Nah Itu Justru Yang Perlu Perlu Kita Pertanyakan Kenapa Mereka Masih Memakai Sementara Itu Apokrifa Menurut Pendahulu Mereka Nah Kesalahpahaman Mereka Itu Terletak Disitu Pak Aska Chen Ketika Mereka Memisahkan Iman Dan Juga Perbuatan Lalu Mereka Menuduh Bahwa Kita Itu Hanya Percaya Kepada Iman Saja Cukup Sementara Yang Kita Yakini Bahwa Iman Dan Perbuatan Itu Tidak Terpisah Karena Perbuatan Yang Terpisah Dengan Iman Perbuatan Itu Tidak Punya Tujuan Atau Perbuatan Itu Bisa Saja Untuk Memegahkan Diri Sementara Iman Tanpa Perbuatan Adalah Iman Yang Mati Karena Apa Iman Itu Harus Bisa Dinyatakan Harus Bisa Diwujudkan Sehingga Kristus Mengatakan Endaklah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapak Adalah Sempurna Nah Kalau Hanya Cukup Beriman Lalu Perbuatan Kita Menjadi Penjahat Menjadi Pencuri Koruptor Pembohong Penipu Bagaimana Kita Bisa Mengenyatakan Kita Orang Beriman Dan Pasti Selamat Kalau Perbuatan Melenceng Jauh Dari Apa Yang Diimani Sementara Iman Kepada Kristus Itu Adalah Meneladani Kristus Kristus Itu Tidak Hanya Ngomong Tapi Melakukan Dulu Pak Skacen Mungkin Ditanggapi Dulu Dari Pak PTT Silahkan Silahkan Pak Skacen Terima kasih Bang Kias Jadi Ini Teman Teman Semua Mungkin Mudah-mudahan Sepakat Perbuatan Adalah Manifestasi Dari Iman Harus Terwujudkan Kalau Cuma Iman Iman Aduh Kalau Dipisahkan Seperti Itu Tidak Ketemu Adalah Harus Jadi Satu Tadi Sudah Dipanjang Lebar Oleh Bang Giyas Tadi Seperti Pak PCT Sinaga Yang Tidak Dengar Ya Yakobus 2 Ayat 17 Demikian Juga Halnya Dengan Iman Jika Iman Itu Tidak Disertai Perbuatan Maka Iman Itu Pada Kekat Nya Adalah Mati Ini Ini Dari Pak Malaika Timur Sebenarnya Prinsip Dasar Ajaran GK Untuk Mendelakan Jiwa-jiwa Orang Yang Sudah Meninggal Adalah Adanya Persekutuan Orang Kudus Yang Tidak Terputus Oleh Maut Ya Betul Dan Setuju Ya Tadi Sudah Saya Sertakan Ini Di Ini Bahkan Tadi Saya Ini Sangat Jelas Ya Bang Di Mana Di Kitab Di Di Putra Kanonika Di Putra Sirak Itu Ternyata Juga Ada Jadi Sudah Saya Munculkan Tadi Selain Di Makabe Di Putra Sirak Itu Tadi Sudah Sudah Saya Munculkan Jadi Perbutan Baik Itu Harus Sama Orang Yang Sudah Meninggal Juga Kurang Lebih Seperti Itu Tadi Putra Sirak Jadi Prinsipnya Tidak Terputus Tadi Yang Dibilang Ini Baik Maut Maupun Hidup Tidak Memutuskan Kasih Allah Tidak Terputuskan Oleh Dua Kondisi Itu Tidak Serta Merta Hilang Begitu Saja Itu Terima kasih Juga Untuk Ini Ada Notification New Subscriber Tas Nama Pak Agus Montini Terima Sih Bang Sudah Subscribe Mudah-mudahan Channel Ini Sedikit-sedikit Sudah Bisa Berkembang Puji Tuhan Kemarin Mohon maaf Libur agak panjang Tidak On Tetapi Rasa Preper Juga Puji Tuhan Naik Sedikit-sedikit Lumayan Ini Sekarang Mudah-mudahan Nanti Terus Berkembang Dari Teman-teman Kalau ada Yang Mau Menyumbangkan Mungkin Seperti Bangdia Ini Masuk Di Room Saya Sangat Bersyukur Di Ini Ditambahkan Jadi Lebih Lebih greget lagi Jadi Kadang-kadang Mohon maaf Teman-teman Ini Bingung Mau Bikin Tema Itu Kadang-kadang Bingung Tema ini Ternyata Sudah Dibicarakan Tema ini Sudah Tapi Bias Nengkas Sada Akhirnya Tak Buat Pelan-pelan Mungkin Beberapa Hari Kemarin Masih Rodok Jarang Ini Mudah-mudahan Nanti Dari Teman-teman Tetap Support Syukur-syukur Mau Masuk Jadi Mau TikTok Itu Saya Siap Mungkin TikTok Tentang Yang Viral Hari Ini Tentang Apa Berhubungan Dengan Kekatolikan Iman Kita Kita Sangat Menghargai Dan Mengharapkan Itu Mungkin Ada Lagi Yang Dari Mau Disampaikan Oh Sebentar Sebentar Mohon Maaf Bang Dari Pak PTT Ternyata Apa Mungkin Dari Pentecostal Makin Jauh Oh Iya Mungkin Ada Yang Disampaikan Lagi Silahkan Bang Kias Mungkin Ini Closing Statement Dari Saya Terima Terima Jadi Kalau kita Belajar Mengenai Ini Sebenarnya Sumber Dari Saudara-saudara Kita Non Katolik Itu Adalah Ajaran Pada Abad Ke 16 Jadi Selama 16 Abad Kekristianan Itu Sudah Mengajarkan Apa Yang Kita Imani Saat Ini Sehingga Kalau Itu Diprotes Oleh Mereka Atau Mereka Membuat Pernyataan Pernyataan Baru Saya Kira Kita Tidak Perlu Mendengarkan Pengajaran Pengajaran Baru Itu Kita Kembali Saja Kepada Ajaran Kitab Suci Tradisi Suci Gereja Kita Dimana Disitu Sudah 16 Abad Diak 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 Apa Yang Kita Imani Bahwa Siapapun Yang Mati Di Dalam Persahabatan Dengan Kristus Ia Akan Tetap Hidup Walaupun Ia Telah Mati Seperti Pernyataan Kristus Sendiri Sehingga Kita Meyakini Bahwa Ada Para Kudus Yang Ada Di Dunia Ini Yang Masih Berziarah Melalui Gereja Yang Adalah Tubuh Mistik Kristus Dan Ada Para Kudus Yang Berada Dalam Pemurnian Atau Purgatorium Dimana Mereka Wafat Dalam Persahabatan Dengan Allah Dan Hanya Memerlukan Pemurnian Seperlunya Agar Layak Masuk Kedalam Kerajaan Surga Dan Ada Para Kudus Yang Telah Berbahagia Bersuka Cita Bersama Allah Di Surga Persekutuan Kita Tidak Terputus Dan Tidak Terhapus Oleh Maut Kita Tetap Satu Dalam Persekutuan Iman Kepada Kristus Demikian Pak Askacen Ya Terima Kasih Bang Gias Sudah Closing Statement Sekarigus Kita Tutup Saja Ini Streaming Live Streaming Kita Terima Kasih Untuk Bang Gias Sudah Berkenan Untuk Masuk Menambahkan Masukan Yang Sangat Berharga Bagi Kami Semua Umat Awam Baik Yang Di Live Chat Maupun Nanti Yang Menonton Di Konten Saya Ini Terima Kasih Bang Gias Sekali Lagi Mohon Maaf Apabila Ada Pengucapan Selesuatu Yang Kurang Berkenan Di Dalam Penyampaian Di Dalam Konten Hari Ini Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Yang Di Live Chat Something Wong Bapak PTT Sinaga Terus Di Master Josh Terima Kasih Bang Tony Tony Terima Kasih Berkat Dalam Bang Malaika Timur Terima Kasih Pak Malaika Timur Dan Semuanya Mungkin Suatu saat Nanti Mudah-mudahan Segera kita bisa Online Kembali Dengan Tema Atau Atau Dudul Yang Lain Mudah-mudahan Kebaikan Dari Kita Semua Sungguh Menjadi Berkat Bagi Yang Mendengarkan Channel Ini Terlebih Di Dalam Konten Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Shalom Berkah Dalam Berkat 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 Berkat